Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Niko dan adik saya di Niko Channel Nah teman-teman di video kali ini sesuai dari request teman-teman Untuk melakukan jalan-jalan di kota Surabaya pada malam hari Kali ini saya akan menunjukkan salah satu lokasi yang bagus sekali untuk jalan-jalan di malam hari Lampunya banyak ini ya Saya di pinggirnya jalan tunjungan ya Ya di jalan tunjungan Jadi disini nanti saya akan tunjukkan saya jalan dari utara menuju ke selatan Terus kemudian akan saya tunjukkan kondisi aslinya seperti apa Sekarang jam 2.25 atau jam 10 lebih 15 malam Dari Sabtu malam ya Malam Minggu Sabtu malam Dan buat teman-teman kemarin yang titip salam dengan adik saya ini Tidak tak salam kan katanya apa Salam balik Oke teman-teman kita simak videonya bareng-bareng dari utara Cegi Bro Nah oke teman-teman ini kita mulai dari utara ya Nah ini kebetulan saya sama istri saya ini sama adik saya juga Kemarin Sopo Yosin Teko Adikku salam adikku Ini kita mulai jalan ke selatan teman-teman Kita masukin ke jalan tunjungan Nah ini saya berjalan di trotoarnya Karena memang Kalau di siang hari Itu sudah pernah saya buatkan vlognya teman-teman yang disini Jalan tunjungan ya Ini kemarin ada beberapa teman-teman yang request untuk Coba jalan-jalan di Surabaya malam hari Nah kebetulan ini saya lewat sini Tak berhenti dulu tak buatkan videonya Kondisi di malam hari Nah itu Bagus ya Itu lampu merah itu disana ada pak polisi Ikutin pak polisi Nah ikut pak polisi Kita mau nyeburang dulu Dek Itu salam Dek siapa? Sampai yang nonton youtube Salam balik Salam balik Yuk kita nyeburang dulu teman-teman Kita nyeburangnya disini saja Karena jalannya besar Ini ada Sebra Cross Nah kita nyeburang di Sebra Cross Nah kita sudah menyeburang ini tadi Lewat Sebra Cross Ini kita mau masuk di jalan Tunjungan Jadi kita kesini Nyeburang lagi lewat Sebra Cross lagi Nah ini ada sepeda motor Ini kalau di Jepang Sepeda motor ini ngalah Sampai orang jalan kaki Kalau disini yuk Nggak mau ngalah Kita menyusuri Jalan tunjungan Tapi melewati Trotoar ya teman-teman Trotoarnya disini Kita lewat trotoar saja Nah seperti ini Nah ini teman-teman kita masuk di jalan tunjungan Ini tetap saya melewati trotoarnya ini ya Di jalan untuk pedestrianya Untuk pejalan kaki Ini saya nggak pakai mic tambahan Trotoarnya ini ya Terus Terus Bagus Bagus katanya ya Akhir malam hari ya Tapi Nah itu kata istri saya Trotoarnya bagus Nah ini kita lihat ya Disini juga ada hiasan-hiasan nih Di bawah ini Dan Tentunya yang bagus itu Di Jepang itu teman-teman Nah Itu kan ada lampu-lampu nyala ya Seperti itu Lampu-lampu menyala Sangat bagus sekali Kalau yang di depan itu Gedungnya itu Itu adalah Apa Tunjungan plaza Jadi Di tunjungan plaza itu Kalau nggak salah Disini sampai 6 nih Nggak salah ya Sudah sampai 6 Atau Denger-denger Mau dilanjutkan sampai 7 Oh ya tersanjungnya ya Nah ini disini juga ada Lampu penyebrang jalan Jadi Jika dipencet tombolnya itu Langsung muni tetet 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 Nah langsung bisa nyebrang Lewat zebra cross Kebetulan tadi saya nyebrangnya Apa lewat zebra cross Tidak memencet lampu Karena pas posisi merah itu ya Ya bagus ini Mantap ini Oh ini lampunya Klip-klip Nah disini Lokasinya sangat bagus Untuk foto-foto Teman-teman Jadi saya tadi juga Melewati Ada orang-orang Yang lagi foto-foto Yang apa Dua orang laki-laki Jangan-jangan mereka adalah Sebuah Dua orang pasangan Itu ya Yang gedungnya berkelap Klip itu adalah Tunjungan Tunjungan plaza Kita coba ke trotoarnya ini Ini melewati pohon Ini mohon maaf Saya tidak pakai Mic eksternal ya Tidak ada tambahan Mic eksternal Jadi saya cuma Menggunakan Handphone Samsung Galaxy S6H Settingannya Saya pakai 1080 atau FHD 60fps Dengan HDR aktif Untuk review Bangunan apa saja Yang ada disini Sudah pernah saya sampaikan Di video saya sebelumnya Di video ini Saya hanya ingin menyampaikan Atau menunjukkan Kondisi di malam hari Nah itu ada yang foto-foto juga Di lampu-lampu Di situ Sebelah Barat Jalan ya Sangat bagus sekali Nah untuk Jalan kaki seperti ini Enak Cuma hawanya panas Enggak seadeng Menang Jepang Ini memang Saya kalau Mereview tempat Atau membuatkan video Suatu lokasi Jalan Tempat wisata Dan lainnya Itu memang Sengaja Enggak saya kasih Beksan musik Teman-teman Jadi Biar teman-teman Bisa Mengetahui Kondisi asli Dari lokasi tersebut Melalui video saya Nah di trotoar ini Teman-teman Juga ada larangan Dilarang parkir Di trotoar Karena biar Enggak merusak Trotoar juga sih Dan di Ujung-ujung Juga dipasangi Tadi itu Dipasangi Apa Kayak Tiang-tiang itu Ya patok-patok Dari beton Sama teman-teman Untuk kondisi jalannya Seperti ini Jalannya ya Rame Kalau mau sepi-sepi Banget ya Jam 12 Jam 1 Malam itu Itu cocok Untuk foto-foto Kalau pas sepi Bisa foto Di tengah jalan Tapi hati-hati Itu ya Gedungnya bagus Lampu Eh lampu Bernyala-nyala Berkelap Lip Ini foto-foto Api Foto Api Lampunya itu Berkelap Kelip Nah ini teman-teman Untuk kondisi Semakin Keselatan Sama teman-teman Cuma nanti Di sana itu Ujungnya ya Apa namanya Mall tunjungan plaza itu Ya nanti ada Apa Jalan untuk putar balik juga Nah disebelah ini Adalah jalan genteng besar Ini banyak sekali Warung-warung Pasar-pasar Ya pasar malam Pasar pinggir jalan Nah ini kita tetap Menuju ke selatan Teman-teman ya Ke arah selatan ini Karena memang jalan Di jalan tunjungan ini Memang satu arah Dari arah Tuguh Pahlawan Menuju ke selatan Iya bagus sekali Dan mulai disini itu ada Apa itu Kelap-kelap Apa itu Motor lama Kalau disana tadi Sepi Orang nongkrong Teman-teman Kalau di bagian sini Itu Rame Rame orang yang nongkrong Itu disebelah kanan Banyak Ada yang Barang juga Barang itu ngamen Ini ada yang Foto-foto juga Parkir di pinggir jalan sini Ternyata oleh nangkrong Duna parkir memang Itu foto-foto Sampai sana itu Kelap-kelap motor juga banyak itu Ada ninja Ada motor Tua tadi CB Ternyata oleh nangkrong Untuk 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 kondisinya sama Teman-teman ya Seperti ini Bisa dilihat sendiri Suasananya Suara-suaranya Anginnya Dan Keramehannya Oke disana Sudah sampai Di Tunjungan Pasar Nah ini ada Bis Surabaya ini Nanti kapan-kapan Saya akan review Bis Surabaya Saya mau naik Bis Surabaya Surabaya Bis Nah teman-teman Ini saya putar balik ya Arah ke utara Jadi kalau tadi Saya berjalan di arah sana Di jalan Timur jalan Sekarang saya di Baratnya jalan Bisa dilihat Untuk trotornya Disini lebih bagus Lebih rapi Dan banyak lampu-lampu Hiasan-hiasan Ini juga banyak Tapi banyak yang Parkir Kendaraan Tapi memang Gak apa-apa Memang disini Adalah Area parkir Tapi cuma Gak boleh parkir Di trotor Jadi teman-teman Kalau yang misalnya Pada main ke Surabaya Terus habis itu Bingung Mau kemana Kemal Bosen Bisa alternatif Tempatnya itu Kesini nih Kemana-kemana Ke jalan tunjungin Asik buat jalan-jalan malam Santai-santai Pacaran Ngapain lagi Disini juga Ada jajan-jajan Kalau misalnya Mau es kelapa Ada Kayaknya Tadi aku liat Jadi Asik wis Kalau teman-teman Kita mau nyebrong Kesana Lewat zebra cross Ini kita Mencet ini dulu Mencet ya Terus Habis itu Tunggu Lampunya Nyala Terus itu Kita baru jalan Mana Mana Kok gak Ya Nah ini Bentar lagi Ya Terhasil 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 Yeay Terhasil Terhasil Jepang gak ada Tapi disini Udah bagus Ada kayak gini Nah ini teman-teman Dulu kan saya sama istri saya itu pernah liburan ke Jepang ya Ke Tokyo Ke Kyoto Terus kemudian Malam-malam juga itu jalan-jalan Sampai jam 12 malam ya Itu kondisinya Itu yang membedakan Disini sama di Jepang itu apa? Ramenya kali ya Ramenya kali ya Ramenya Ramenya Jadi kalau disini ramenya Di sini tuh Di Jepang tuh ramenya 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 orang jalan Baya orang jalan Kalau disini Ramenya kendaraan Nah betul Dan juga satu lagi itu suhunya ya Iyam Iklimnya kali disana itu Malam itu bisa sampai 18-15 derajat Jadi harus pakai sakit Kalau disini nih Makanya aku Makanya itu yang bikin jadi orang Jadi lebih sedikit jalan kali ya Ya mungkin Nah misalnya disini dingin Mungkin banyak orang jalan kaki Ya satu itu Yang kedua memang disana kan juga Jarak antar tempatnya kan Gak begitu jauh Terus Di semua titik itu Di kota Di Tokyo itu Memang ada Stasiun ya Di bawah tanah Jadi enak kalau mau jalan kaki Kalau disini ya Aduh Nah jadi Perbedaan seperti itu Jadi ini tadi Yang disebelah sini Sama disebelah sana Memang bagusan yang Bara jalan Terlihat Lebih rapi Esri Banyak tohon Terus lampu-lampunya itu Warnanya kuning ya Kalau disebelah sana kan putih ya Ini kan baru disirami Kuning itu Enak Dan ini Sepertinya habis disirami Ini karena basah Jadi memang benar-benar dirawat Di kota Surabaya ini Salah satunya adalah Di jalan Tunjungan ini Bagus ya Bagus banget Buat teman-teman yang Hobi fotografi Bisa untuk foto-foto disini Kalau mau foto di tengah jalan Fotonya malam hari Tengah malam itu Jam 12 Karena saya pernah Lewat disini Jam 12 malam itu Sepi disini Walaupun ada Satu dua kendaraan yang lewat Tapi rela Sepi Oke teman-teman Video jalan-jalan malam Di kota Surabaya Cukup sampai disini Semoga teman-teman Bisa mendapatkan informasi Yang saya sajikan Di channel youtube saya ini Bersama istri saya Dan adik saya Yang merekam Terima kasih telah Terima kasih telah menonton video saya Kali ini Dan jangan lupa Yang belum subscribe Silahkan subscribe Channel saya Di Niko Channel Supaya tidak ketinggalan Informasi yang saya berikan Di channel youtube saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silahkan tunggu video berikutnya Salam Niko Channel Terima kasih telah menonton